Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan 3 solusi untuk mengatasi tidak bisa membuka aplikasi Youtube di HP Oppo A37F Teman-teman, pilih saja salah satu dari solusi yang saya berikan pada video kali ini Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama Untuk mengatasi kasus tersebut, teman-teman bisa dengan menghapus data pada aplikasi Youtube Teman-teman, klik di bagian menu pengaturan Kemudian, pilih di bagian pengaturan tambahan Klik di bagian manajemen aplikasi Kemudian, cari aplikasi Youtube Teman-teman, klik seperti ini Kemudian, langsung teman-teman klik di bagian hapus data Setelah menghapus data, silakan teman-teman buka lagi untuk aplikasi Youtube tersebut Tapi, untuk cara ini teman-teman, itu hanya sementara Nanti, setelah teman-teman HP-nya dimatikan, dia bakal balik lagi seperti ini Jadi, teman-teman harus mau bulat-balik untuk menghapus data Jika teman-teman ingin menonton Youtube di HP Oppo A37F ini Jika teman-teman tidak mau dengan solusi yang pertama Atau teman-teman bosan dengan bulat-balik menghapus data Teman-teman bisa menggunakan untuk solusi yang kedua Untuk solusi yang kedua, teman-teman langsung saja buka aplikasi Google Chrome Kemudian, langsung ketikan di pencarian ini youtube.com Kemudian, klik buka Setelah terbuka, agar teman-teman tidak ribet saat mau membuka Youtube Lewat aplikasi Google Chrome Teman-teman langsung saja tambahkan ke layar depan Dengan cara klik titik 3 Kemudian, pilih di bagian menu tambahkan ke layar depan Klik tambahkan Oke, jika sudah Kemudian, kita kembali Selanjutnya, jika teman-teman ingin membuka Youtube Teman-teman tinggal klik saja di bagian beranda Youtube ini Nah, maka langsung akan dibawa ke tampilan Youtube Itu untuk solusi yang kedua, teman-teman ya Oke, kemudian untuk solusi yang ketiga Teman-teman bisa mendownload untuk aplikasi Youtube Blade Youtube Blade ini, teman-teman Untuk aplikasi Youtube Blade ini, teman-teman, ada kekurangannya Yaitu, untuk aplikasi ini tidak bisa menonton video secara landscape Saya kasih contoh, saya buka seperti ini Kemudian, kita coba klik di bagian menu landscape-nya Di sini, kita klik di bagian icon kotak ini ya Nah, maka dia tidak akan bisa, teman-teman ya Tidak akan bisa menonton video secara landscape Jadi, silakan aja, teman-teman, pilih dari ketiga solusi tersebut Mana menurut teman-teman yang ingin teman-teman pakai Oh, ya, di sini juga saya informasikan ya Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Youtube Blade Teman-teman bisa download lewat link yang ada di kolom komentar paling atas Oke, video ini saya akhiri Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!